Salah satu vendor uang guru itu staff khusus presiden. Alamat pemilik sahamnya, beneficial owner-nya ada di Singapura, ada di Amerika. Mau begini konyolnya kita, siapa yang terlibat diusut? Berikutnya juga mengenai masalah praktek-praktek menghisap yang dilakukan oleh Ring 1 Istana ini dalam konteks staff khusus presiden. Saya kasih contoh, ada anak muda ngirim surat ke camat-camat atas nama COVID. Ya nggak, bubarin aja staff khusus. Terus, anak muda, saya muda Pak, nggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20-an tahun, rampok uang rakyat, tidak. Malu kita jadi anak muda. Kita minta tolong ketua, mainkan ini. Jangan sampai kita terjebak sama short term policy, yang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya proyek. Sehingga memakmurkan para trader dan menjaga kekuasaan para mafia. 90% saat ini obat berasal dari luar negeri bahan bakunya. Kok bodoh sekali kita ketua? Kita bukannya nggak tahu ini mainan siapa, desain siapa, siapa yang diuntungkan ketua. Beneficial owner dari semua ini kan kami juga tahu. Bukannya DPR bodoh. Tapi kita katakan DPR bersabar. Mau sampai mana langkah mainnya ini? Kita harus jaga Pak Jokowi, jangan sampai beliau tersandra. Yang bawa mobil orang nanti dia yang tanggung jawab kalau nabrak. Bahasa sederhananya begitu. Apa gunanya menteri, pejabat negara kalau begitu? Di saat keadaan genting, lepas tangan pada ketakutan, nggak mau. Minta tolong, minta imunitas. Kasian ini Pak Jokowi. Nggak ada yang mau berani ngambil kebijakan, nggak ada yang mau pasang badan, tapi minta fasilitas. Bahkan sekarang mau kerja, minta imunitas. Lewat cara saya. Di dalam upaya besar bangsa untuk menghadapi bencana yang luar biasa ini, pandemi COVID-19. Pasal 2 sudah mengingatkan, hukum mati ketua. Hukum mati. Tapi saya ingin ini semua terukur. Mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan sebagainya. Harus ditindak tegas penggunaan donasi yang dikatakan tadi. Kemudian juga, bagaimana juga dengan masalah pengambilan kebijakan. Nah ini yang saya katakan pencegahannya di sini. KPK juga harus bisa mencermati aspek good governance. Bener nggak kebijakan pemerintah diambil? Dari prosedurnya, mekanismenya, tata cara, do process of law. Haruskan lewat perpul misalnya. Apa cukup dengan undang-undang? Cukup dengan surat edaran? Cukup dengan rapat koordinasi? Kita juga bicara yang namanya ada daulat rakyat di sini, Pak. Yang namanya keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara. Nggak bisa diambil alih oleh beberapa. Nah kemudian, Ketua, bagaimana juga pembentukan tim khusus tadi? Ketua mengatakan tim khusus untuk mengawal bekerjasama dengan Satgas. Sejauh mana giat monitoringnya dalam konteks PJB, dalam konteks evaluasi, dalam konteks alokasi penggunaan anggaran. KPK akan sikat jika ada korupsi ALKES. Tidak hanya sikat korupsi ALKES, biar cukai diperiksa juga. Distribusi jumlah dan spek. Bagaimana dengan sinyal men-men-menek BUMN? Ada mafia ALKES ketua. Praktek kotor PJB obat ALKES dan APDD untuk BUMN dan di luar BUMN. Saya sudah katakan ini, berkali-kali mafia obat ini nggak hanya dari dulu sudah harga obat Rp1 jadi Rp1.000 perak alasan generik. Bisa juga Rp10.000. Nah kemudian juga mafia farmasinya dong ketua. 90% saat ini obat berasal dari luar negeri bahan bakunya. Kok bodo sekali kita ketua? Ini desain besar perusahaan farmasi pak. Ini yang harus diangkat. Bagaimana juga ALKES masih import sebagian besar. Padahal kita bisa, pindah juga bisa. KPK harus bisa mengingatkan negara dalam konteks pencegahan. Kita harus berdaulat. Bagaimana BUMN harus menjadi frontier-frontier. Tapi BUMN-nya benar. Jangan sampai kita terjebak sama short-term policy. Yang ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya proyek. Sehingga memakmurkan para trader dan menjaga kekuasaan para mafia. Berikut ketua ini hanya sebagai ria kecil. Penunjukan platform digital tanpa tender. Untuk proyek kartu prakerja senilai Rp5,6 triliun. Gagasan Pak Joko ini bagus. Omnibus law. Semuanya bagus. Tapi diimplementasikannya dipangkas sama orang-orang yang enggak benar. Implementasinya dipenggal. Bagaimana 8 vendor digital tanpa tender yang diberikan?